Berdasarkan rekaman CCTV Post Kuriti Komplek Rumah Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arief Rahman, saksi Baikuni dan saksi Ridwan Rikinal Sosop Langit, Terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdisambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdisambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriyansa Yosuo Utabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak dua kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdisambo tidak percaya dan mengatakan, Masa sih kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arief Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut, terkait dengan keberadaan Nofriyansa Yosuo Utabarat masih hidup pada saat saksi Ferdisambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdisambo mengatakan bahwa itu keliru, namun pada saat itu saksi Arief Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdisambo sudah mulai meninggi atau emosi, dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arief Rahman Arifin, Masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu saksi Ferdisambo menanyakan, siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut, dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arief Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arief Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Rikenelson Soplangit, Kasat Reskrim Forest, Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Nah, kemudian saksi Ferdisambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, saksi Ferdisambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdisambo meminta saksi Arief Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Ferdisambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Hendra, kamu cek, nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres.